selamat menikmati dan di tahun yang baru ini apa yang dicita-citakan apa yang diharapkan bisa tercapai oke sahabat mancing dan kawan-kawan subscriber semuanya kali ini saya mau berbagi tip ya bagaimana sih caranya membuat rangkaian pancing bawal supaya aman dan tidak khawatir atau tidak putus saat kita strike atau mancing bawal nah disini saya sudah siapkan ada dua bentuk rangkaian teman-teman yang ini bentuknya rangkaian pancing ikan mas nah ini rangkaian pancing ikan mas kemudian ini rangkaian pancing ikan lele atau bentuk glosor ini bentuknya T cabang 3 kalau ini glosor atau dasaran nanti teman-teman silahkan mau pakai yang mana itu selera saja oke teman-teman semua sebelum saya teruskan bagaimana caranya kita supaya nanti rangkaian ini aman dan tidak putus saat kita pancing bawal atau bagaimana caranya membuat rangkaian pancing bawal anti putus untuk teman-teman semua yang baru mengikuti video ini atau baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan klik tombol subscribe jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan saat saya mengupload video baru baik itu tentang mancing maupun tentang tutorial seputar dunia mancing oke teman-teman semua kita lanjut bagaimana caranya membuat pancing bawal anti putus oke sekarang kita buat rangkaiannya dulu ini kita singkirkan dulu ya teman-teman nah ini dia teman-teman nah rangkaiannya sudah kita siapkan tinggal nanti kita pasang kailnya dan kita pasang pengamannya oke untuk video cara membuat rangkaian seperti ini itu rangkaian glossor atau dasaran bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya itu cara membuat apa rangkaian pancing lele nah disitu untuk rangkaian pancing ikan emas juga ada silahkan juga dilihat di video-video sebelumnya cek di channel saya ada beberapa video tentang membuat rangkaian pancing nah disini sudah kita siapkan ini dia rangkaiannya tinggal kita pasang kailnya dan kita pasang pengamannya supaya nanti tidak putus saat kita mancing ikan bawal teman-teman semua untuk pengamannya disini kita menggunakan ini dia kita menggunakan selongsong kabel nah ini dia selongsong kabel kalau biasanya kalau buat di laut biasanya buat dipakai buat bikin hook assist nah itu buat jigging ini biasanya dipakai buat itu tapi disini kita coba pakai untuk rangkaian pancing bawal supaya nanti rangkaian kita tidak putus saat kita strike ikan bawal karena gigi bawal itu tajam dan kayak gunting kalau kena benang atau kena senar itu rawan sekali putus ya teman-teman kita akan coba pakai ini supaya nanti rangkaian kita lebih aman saat kita strike bawah oke teman-teman semua kita lanjut buat pertama kita potong dulu ini kira-kira 3 sampai 4 cm 3 sampai 4 cm kita potong beginilah begini ya kita potong kemudian ini dia nah rangkaian yang pertama untuk mata kail yang pertama ya kita masukkan begini kemudian kita pasang kailnya seperti biasa teman-teman kita pasang seperti biasa oke kemudian kita kencangkan oke sudah kencang kita potong sisanya kemudian selongsong kabelnya kita masukkan seperti ini ini teman-teman nah seperti ini seperti ini seperti ini baru kita panaskan atau kita bakar supaya nanti dia mengikat sini seperti ini nah ini sudah kuat tidak 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 akan lepas walaupun kita habis strike atau kita ganti umpan ini tidak lepas ini sudah kuat dia mengikat seperti ini ini kemudian ininya kita potong lagi tapi hati-hati karena senarnya nanti kena juga oke ini udah jadi teman nah ini di rangkaian pancing kita lebih aman daripada hitam bawang lebih terapikan musik nah seperti ini lebih aman ya jadi kita bawa kita strike dan kita pasang lagi yang kedua ini kita coba lagi yang kedua sebelum pasang kita masukkan dulu langsung kabelnya seperti tadi kita ambil 3-4 cm kemudian kita masukkan dulu ini ya kemudian baru kita pasang kailnya seperti tadi ini kita kain kita masukkan semangatnya seperti ini kemudian kita panaskan kemudian kita bakar dengan korek api ya kemudian sisanya ini kita potong seperti tadi kita rapikan ini rangkaian yang kedua ya teman-teman jadi lagi seperti ini ini nah ini media hasilnya dan cukup kuat yang udah lepas baik itu saat kita pasang umpan atau saat lebih strike ini juga cukup kuat ya buat menahan segitan bawah karena ini terbuat dari karet jadi ya penyal nah ini Oke yang kedua sekarang kita kita yang ketiga karena kita menggunakan tiga mata kail yang ketiga beti tadi ah dulu dulu ini nya 3-4 cm potong klik selamat menikmati 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 nah ini dia teman-teman rangkaian pancing bawal dengan 3 mata kail yang kita buat tadi nah seperti ini ini adalah salah satu cara ya banyak cara sebenarnya tapi ini adalah salah satu cara supaya rangkaian pancing kita aman saat kita mancing ikan bawal jadi tidak mudah putus saat kita strike ikan bawal karena gigi bawal sangat tajam tapi ini juga sesuai kembali ke selera ya teman-teman kalau misalkan tidak ya suka dengan seperti ini bisa pakai neckline bisa juga ada juga yang dilakban pakai yang di plus gitu kan ada yang dilakban juga banyak nah kalau saya senangnya pakai selongsong kabel oke sabar mancing dan kawan-kawan subscriber semuanya itu dia tips atau tutorial dari saya bagaimana caranya membuat rangkaian pancing bawal itu aman dan anti putus yaitu dengan menggunakan selongsong kabel bakar mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua terutama para pemancing bawal kalau teman-teman suka silahkan like dan tinggalkan komennya kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar oke sahabat pancing dan kawan-kawan subscriber semuanya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati